assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya kali ini saya ingin sharing ya yaitu cara mengaktifkan kembali akun Google Ads atau Google AdWords yang sudah dibatalkan ya sebelum lanjut like dan subscribe terima kasih oke baiklah kita mulai ya masuk Google Ads nya ya nih jaringannya lemot nih nah Hai kayak Hai ini masuknya dari Chrome ya browser Chrome ya kalian ketik login-nya login ADS nah lalu tampilannya sudah begini kalian mau mengaktifkan kembali ya akun yang sudah dibatalkan ya di caranya kalian eh pergi ke setelannya klik setelan ah hai 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 Nah sedelan akunnya nah oke ya kita berada di setelan akun ya Nah di sini ya pelacakannya menggunakan url Hai tagisnya otomatis ya kalau pelaporan panggilan sudah diaktifkan ya Nah jadi untuk disini saran iklan ya otomatis Hai 14 hari setelah notifikasi jalan waktu Indonesia Barat ya Hai nah disini kalian nama akun juga diisi ya di sini ya sini ya namanya apa ya Hai ah ah di sini ini akun yang sudah dibatalkan ya jadi mau diaktifkan kembali klik ya nah disini aktifkan kembali ya akun saya ya kalian tinggal klik saja di sini ya aktifkan ya Hai nah sini langsung ya status akun Anda sudah aktif ya jadi kalian kapanpun bisa ya mengaktifkan dan membatalkan ya Nah jadi seperti itu ya caranya Hai mudah ya kalian pergi ke setelan akunnya Hai setelan akunnya eh bukan setelan kampanye ya Nah jadi caranya seperti itu ya teman-teman hai 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 kalau untuk selanjutnya eh Hai kalian juga harus eh apa namanya di sini diisi semua ya untuk nama akun ya nama akun bebas lah ya terserah mau nama kalian juga bisa ya tadi sini ya Hai lalu untuk zona waktunya ya di sini kalian bisa Hai setel ya bisa setting Hai nah jadi seperti itu ya Hai eh semoga bermanfaatnya Hai terima kasih selalu mendukung channel ini saya ucapkan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai eh eh ke Terima kasih.